Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa Yakni nikmat iman dan Islam Dan tidak dupa salat beserta salam Semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya dan kepada kita sekalian Sayyidina Umar bin Khotob RA adalah seorang khalifah yang secara makna adalah pengganti Sayyidina Umar bin Khotob menggantikan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq RA Dalam mengurusi umat muslim Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq RA memimpin Panggilan untuk beliau adalah khalifah Rasulullah Yang berarti pengganti Rasulullah SAW Setelah Sayyidina Umar bin Khotob RA didapuk menjadi pemimpin Orang-orang memanggil Umar Yakni khalifah-khalifah Rasulullah Yang berarti seorang pengganti dari pengganti Rasulullah SAW Sayyidina Umar merasa panggilan ini terlalu panjang Ia lalu mengenalkan istilah baru Yakni Amirul Mu'minin Agar memudahkan orang-orang memanggilnya Yang memiliki arti pemimpin orang-orang mu'min Tadkala memimpin Sayyidina Umar bin Khotob RA Memiliki kebiasaan berjalan di tengah malam Mengawasi kondisi penduduknya Tadkala ia sedang berkeliling di jalan kota Madinah Ia mendengar seorang perempuan melantunkan syair Apakah ada jalan menuju minuman keras Sehingga aku bisa menegaknya Atau ada jalan menuju Nasr bin Hajjad Mendengar syair itu Sayyidina Umar bin Khotob tidak habis pikir Siapa sebenarnya Nasr bin Hajjad itu Yang membuat perempuan mengeluh-ngeluhkannya di tengah malam Tadkala pagi Sayyidina Umar bin Khotob meminta Nasr bin Hajjad dihadirkan Ketika ia berada di hadapan Sayyidina Umar Dia adalah sosok lelaki gagah yang sangat mempesona Yang rupawan wajahnya, rambutnya dan matanya Kemudian Sayyidina Umar pun memahami Bahwa karisma fisik lelaki inilah Yang membuat perempuan-perempuan Madinah Menjadi tergila-gila padanya Lalu, demi menghilangkan karisma lelaki itu Sayyidina Umar bin Khotob kemudian memerintahkan memotong rambutnya Namun, setelah dipotong Tampaklah kening lelaki itu Bak potongan rembulan yang memancar saking indahnya Usaha Sayyidina Umar pun gagal Ia kemudian memerintahkan lelaki itu Untuk menutupi wajahnya Ketika berjalan-jalan di tengah kota Madinah Namun yang terjadi Perempuan-perempuan Madinah Dibuat tak berdaya dengan sorot mata Nasr bin Hajjad Tidak ingin Usaha Sayyidina Umar gagal Untuk yang ketiga kalinya Ia memerintahkan Nasr bin Hajjad Untuk mengasingkan diri Kemudian Sayyidina Umar bin Khotob berkata Janganlah engkau tinggal di tempat di mana aku tinggal Asingkanlah dirimu ke kota Basrah Lalu Nasr bin Hajjad berkata Wahai amirul mu'minin Apakah dosaku? Kemudian Sayyidina Umar bin Khotob menjawab Engkau tidak mempunyai dosa Yang berdosa Adalah aku yang membiarkanmu tinggal di kota hijrah Nabi di Madinah Sayyidina Umar bin Khotob Radhiallahu'an melakukan pengasingan itu Tidak lain karena memang hal itulah Yang paling maslahat bagi penduduk Madinah Sayyidina Umar Tidak ingin kehadiran Nasr bin Hajjad Dengan dia berkeliling di kota Madinah Akan membuat gadis-gadis Madinah Tiada henti Terbuai dan terbuai Dengan dirinya Sayyidina Umar pun Mengasingkannya di Basrah Beliau memberi bekal kepada Nasr bin Hajjad Serta telah menyediakan rumah di sana Dan demikianlah Kisah Sayyidina Umar bin Khotob Radhiallahu'an Mengasingkan pemuda tampan Di kota Madinah Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Wallahu'alambisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh